Pemirsa ditutupnya SDN Duri puluh 05 pagi Jakarta menambah daftar panjang sekolah yang ditutup sementara akibat temuan kasus COVID-19. Kini SDN Duri puluh 05 pagi pun kembali menggelar pembelajaran jarak jauh. Dan berikut laporan Linde ke Utsiki serta Juru Kamera, Jemi Jasin dan Aulia Syah. Pemirsa kurang lebih tiga minggu setelah Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menggelar PTM 100% di DKI Jakarta. Saat ini puluhan sekolah di DKI Jakarta ini terpaksa harus menutup sementara ataupun menghentikan sementara kegiatannya karena banyak ya siswa yang terpapar virus COVID-19. Salah satunya adalah di tempat saya melaporkan saat ini yakni di SDN Duri puluh 05 pagi Kecamatan Kabir Jakarta. Dari informasi yang kami peroleh dari kepala sekolah ini menyebutkan kronologinya yakni pada hari Senin ada satu orang anak yakni tepatnya di kelas 2 yang kemudian diinformasikan terpapar COVID-19. Dan saat itu pihak sekolah pun memutuskan untuk langsung melakukan lockdown secara lokal hanya di kelas 2 saja. Tetapi selang dua hari kemudian, tepatnya di hari Rabu, dapat informasi ulang ataupun terkonfirmasi bahwa untuk siswa yang berada di kelas 5 SD, satu orangnya ini terkonfirmasi COVID-19 sehingga barulah pihak sekolah memutuskan untuk melakukan lockdown seluruhnya dari kelas 1 hingga dengan kelas 6. Informasi yang kami peroleh dari kepala sekolah SDN Duri puluh 05 pagi ini menyebutkan bahwa kedua orang siswa ini terpapar virus corona ataupun virus COVID-19 dari kluster keluarga dan dikonfirmasi bahwa keduanya ini pun sudah melakukan vaksinasi lengkap baik itu dosis pertama dan dosis kedua. Tentunya ada sejumlah upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah, pacar terkonfirmasinya dua siswa yang positif COVID-19 yakni diantaranya adalah dengan melakukan tes swab ataupun tracing terhadap siswa yang berada di kelas 2 dan juga di kelas 5 dan juga serta seluruh tenaga didik. Dari pantauan kami saat ini memang untuk kelas 1 hingga dengan kelas 6 saat ini kondisi ruangan kelasnya sangat sepi, hanya ada guru-guru saja yang hadir di kelas-kelas karena untuk melakukan pembelajaran secara daring begitu dan kalau mengutip pernyataan yang disampaikan oleh ketua Satgas COVID-19 pengurus besar dekatan dokter Indonesia yakni Subairi ini menyebutkan bahwa sebenarnya meminta agar pihak Pemprov DKI Jakarta ini untuk melakukan evaluasi pembelajaran tetap muka melihat angka positivity rate yang ada di DKI Jakarta ini sudah berada di angka 13,9 persen sehingga dinilai ini cukup membahayakan. Sejauh ini pihak Pemprov DKI Jakarta ini memutuskan belum akan menghentikan sementara PTM 100 persen dikarenakan DKI Jakarta ini dinilai masih memenuhi syarat. Dari Jakarta, Linda Kautziki, Jemi Jasin, Aulia Syah, INews melaporkan.